Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, khutbah minggu akhir tahun Geri Jawi, sekaligus memperingati anggota jemaat yang telah meninggal. Diambil dari kitab Wahyu, pasal 21, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kami akan membacakan bagi kita seluruhnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, turun dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah koma Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian pembacaan permantuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, masa Yesus juga ada perdebatan. ketika ada pemahaman bahwa ketika manusia memeluhi hidup dalam kelahiran, maka dia akan berakhir dengan komatia. Itu gambaran kehidupan dulu. Dia lahir, sedang itu berakhir dengan komatia. Banyak orang tidak mengerti akan apakah komatia itu akan berlanjut atau tidak. Ketika Yesus berdebat dengan orang-orang, Saduki juga mengatakan bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Kematian itu pasti datang. Kami ada way group, sama-sama tematan sekolah dengan didominasi agama. Banyak agama Kristen dalam grup kami, ada juga yang beragama lain. Ada istilah yang pernah saya buat tulis sebagai mereka. Bahwa kematian itu mereka katakan ada malaikat pencabut nyawa. Betul itu. Ada juga WA dikasih sama saya. Ini memang buktinya. Ada malaikat pencabut nyawa. Loh, sungguh luar biasa aku bilang. Tidak. Kematian pasti. Hidup tidak pasti. Kematian itu bukan karena malaikat pencabut nyawa. Tidak ada itu. Upah dosa adalah mati. Itu yang pasti. Jadi bukan persoalan malaikat pencabut nyawa kematian itu. Ketika manusia pertama itu mati, jatuh ke dalam dosa, Allah teramatakan bahwa kamu pasti mati. Jadi bukan persoalan malaikat pencabut nyawa. Mati itu tidak memandang status. Status sosial tidak. Mati itu tidak memandang kaya miskin tidak. Mati itu tidak memandang tua muda tidak. Kematian itu pasti. Tapi hidup ini tidak pasti. Persoalannya bagaimana kita melihat kematian itu. Makanya ada iman Kristen mengatakan bahwa setelah kematian, ada lagi hidup baru di dalam Yesus. Ketika Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus pernah mengolok-olok kematian. Hai mau, dimanakah sengatmu? Tidak ada lagi itu. Dan ketika kita mengalami kematian, maka ada satu hidup yang baru. Pertanyaannya kemar kita. Dalam buku Indi HKBP nomor 520 lalu, sungguh luar biasa itu. Dalam bahasa Batak lebih bagus. Dudiya ho, Dungmah teho. Di bahasa Dudi saya kurang. Jika ajalmu telah tiba, judul dia kurang apik. Dalam bahasa Batak dikatakan, Dudiya ho, Dungmah teho. Lebih toho. Maka hari ini kita diingatkan, ketika jemaat Tuhan, yang kala itu alamat surat ini, ada tujuh gereja yang menderita. Ada tujuh gereja yang sungguh mempertahankan iman mereka. Ketika Rasul Johannes menuliskan itu di pulau Patmos, ada gereja Epesus, ada gereja Simirna, ada gereja Pargemus, ada gereja Tiatira, ada gereja Sardis, ada gereja Fidadelpia, dan ada gereja Laudekia. Mereka ini bertahan di dalam iman, menghadapi tantangan penderitaan oleh Kaisar, yang bernama Kaisar Domitianus. Dia memaksa orang meninggalkan iman, sehingga banyak orang-orang yang percaya waktu itu, meninggalkan imannya. Karena dua, dua, kalau kamu percaya kepada Yesus, atau kamu percaya kepada Kaisar. Bagi yang percaya kepada Yesus, sungguh luar biasa Kaisar Domitianus. Kekejamannya. Setiap malam dia membakar orang-orang percaya itu, menjadi obor di istana. Karena iman mereka. Supaya istananya itu setiap malam terang, dia bakar orang-orang Kristen itu. Sehingga banyak orang Kristen waktu itu, yang meninggalkan iman. Tapi banyak juga yang bertahan. Di Pulau Patmos, Yohannes mendengarkan suara dari surga. Aku mendengarkan suara. Dikatakan, bahwa dalam nas'idi, Yohannes telah melihat, suatu penglihatan, ada suatu Yerusalem yang baru, dan langit yang baru. Yerusalem yang baru, mengarahkan hidup kita, kepada Yerusalem yang baru, dan langit yang baru. Tentu sekali, Yerusalem yang baru dan langit yang baru, adalah gambaran surga kelah. Gambaran surga kelah. Orang-orang yang telah bertahan di dalam imannya. Orang-orang yang setia, akan Yesus Kristus. Mereka akan menerima Yerusalem yang baru, dan langit yang baru. Bahkan dikatakan laut tidak ada lagi. Apa itu artinya? Jika kita baca penciptaan, laut itu menggambarkan suatu pemisahan. Lautan itu menggambarkan suatu pemisahan. Pemisahan dalam kejadian pasal satu. Kita baca di sana bagaimana laut itu memisahkan dari bumi ini. Dalam Alkitab juga digambarkan, laut itu adalah tempat yang sangat menyeramkan. Laut itu menyimpan banyak misteri-misteri kehidupan. Laut itu juga merupakan suatu ancaman. Karena dalam perjanjian lama, bahwa laut itu adalah tempat para roh-roh jahat. Maka Yohannes di belakang-belakang melihat, tidak ada lagi laut. Tidak ada lagi pemisahan. Tapi Jerusalem yang baru, dan bumi yang baru itu, Yohannes melihat, bahwa di sana dia mengarahkan seluruh hidup orang percaya. Dan kita juga harus yakin, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika langit dan Jerusalem baru itu turun dari surga, kita harus menjadi pewaris, pewaris yaitu Jerusalem yang baru. Karena di sana ada kehidupan yang kekal. Kita menjadi pewaris turun di dalam Jerusalem yang baru, dan langit yang baru itu. Yang kedua saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui hadirnya Jerusalem yang baru, dan langit yang baru, kita diingatkan, disadarkan, bahwa tantangan selama hidup ini, tentu akan banyak sekali. Tantangan iman akan kita hadapi. persoalan-persoalan iman akan silih berganti kita hadapi. Tapi bagaimana kita kuat menghadapi tantangan iman? kita harus dimampukan bertahan di dalam iman, agar kita nanti sampai kepada Jerusalem yang baru. Karena Jerusalem yang baru itu sungguh suatu yang luar biasa dikatakan nyata pada ayat yang ketiga. aku melihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Di Jerusalem yang baru, Tuhan akan diam bersama-sama dengan manusia. Dengan orang-orang yang telah diselamatkan. Itu kelebihannya Jerusalem yang baru. Jadi perbedaan surga dan neraka itu, itu satu saudaraku. Di Jerusalem yang baru itu, Tuhan dan orang-orang yang telah diselamatkan, akan diam bersama, tidak dapat dibisahkan. Itu yang menciptakan hidup itu menjadi sukacita. Di neraka tidak ada itu. Di neraka itu orang diam akan bersama dengan iblis, dengan koronik-koroninya. Itu di neraka. Tapi di Jerusalem yang baru, akan ada kehidupan. Akan diam bersama dengan Allah Bapak. Dikumpulkan dalam satu kemah. Bahkan dikatakan, dia akan begitu indah. Seperti pengantin perempuan, terhadap pengantin laki-laki. Apa kelebihannya? Pengantin, perhatikan itu. Kecantikan seorang pengantin, dilihat ketika dia mengenakan kain kebayang. di antaranya, di antaranya itu. itu dulu sanggul keluar di hutai hutata dulu sanggul bahasa dulu sanggul keluar di anda pada dulu sanggul disuruh anda pada dulu sanggul bahasa dulu sanggul keluar di hutabula Allah dihulini hutai para puan nama sanggul ima ulina isi do uli sahayah ibarat ima dapat juluh pada dulu sanggul coba berkau belakang di naik sanggul bahasa perempuan taburi khusus di dipudibi akan rohai undang bayi tujuh lu ini dihulung namun sanggul hidupi lu bisa sanggul hidupi lu bisa sanggul jadi boleh sanggul habuidang pikir habuid ada sanggul kan taburi khusus di dipudibi undang papuatar tujuh lu hidupi lu bisa sanggul jadi kalau dia mengatakan seperti pengantin perempuan begitu indahnya jerusalem yang baru itu karena yang pertama itu langit dan yang pertama tidak ada lagi itulah jerusalem yang baru kita rindu kesana di jerusalem yang baru dikatakan tidak ada lagi duka cita tidak ada lagi perkabungan tidak ada lagi ratap tangis semuanya tinggal suka cita suka cita setiap hari johannes telah menggembarkan kepada kita gembaran jerusalem yang baru dan bumi yang baru tidak ada perkabungan semuanya suka cita nyata dikatakan itu pada ayat yang keempat dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan mau tidak akan ada lagi tidak akan ada perkabungan dan kedukaan sungguh luar biasa indahnya jerusalem yang baru maka persiapkan saudaraku ketika johannes sekarang memaparkan bentuk jerusalem yang baru surga yang baru itu surga itu tentu kita rindu kesana dan itulah iman kita hari ini ketika kita mengatakan memontumori ingatlah hari kematian karena kita yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kita yang telah mendahului kita mereka akan hidup di jerusalem yang baru dan langit yang baru maka kita juga akan bersama-sama dengan mereka disana tidak ada lautan semua bersuka cita karena jerusalem yang baru itu bukan hasil karya manusia tetapi yang turun dari surga dari Allah Bapak yang menciptakan jerusalem yang baru saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus tentu kita akan rindu ke jerusalem yang baru bagaimana caranya supaya kita sampai ke sana tentu johannes mengatakan jika alamat surat ini kepada jemaat tujuh gereja mewakili seluruh gereja di dunia ini yang iman mereka diombang ambingkan yang mereka menderita karena iman maka kita juga harus mampu hidup setia di dalam iman kesetiaan di dalam iman menjadi modal utama untuk masuk ke dalam jerusalem yang baru dan langit yang baru itu kata kunci iman itu harus senantiasa setia kepada Yesus Kristus apapun persoalan yang kita hadapi bagaimanapun beratnya hidup ini apapun tantangan yang kita hadapi setialah kepada Yesus Kristus kesetiaan itu harus diiringi dengan pertobatan maka orang-orang yang setia dan bertobat mereka akan masuk ke dalam jerusalem yang baru langit dan baru dan itulah surga disana semuanya bersuka cita disana tidak ada ratat tangis semuanya disana akan bergembira karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka setiap saat mereka berjanji mereka koraksasa memuji nama Tuhan saya undang saudara kita memasuki jerusalem yang baru dan langit yang baru tempat yang Tuhan sediakan amin mari kita berdoa ala bapak di surga kami bersyukur berterima kasih hari ini ketika kami telah disahwa oleh firman Tuhan mengingatkan kami akan suka cita pada jerusalem dan langit yang baru yaitu surga sebagai alamat kami mampukan kami Tuhan setia di dalam hidup ini agar kami senantiasa mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan merutuhkan iman kami kiranya roh kudus menguatkan kami karena begitu indah jerusalem yang baru tempat kami Tuhan hadir di tengah-tengah kami bahkan tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis kami akan hidup di dalam Yesus Kristus ketika hari ini kami mengenang memperingati saudara-saudara kami yang terlebih dahulu mendahului kami kerana Tuhan menghiburkan setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan juga memberkati mereka dan menghapuskan air mata mereka terima kasih Tuhan buat kesempatan ini kami juga akan mengingat akan hari kematian kami kelak apapun kami Tuhan panggil kami akan siap dan memasuki jerusalem yang baru kami menaikkan dua-dua syafatkan kami berdua buat jemaah Tuhan yang berulang tahun kerana Tuhan menumpangkan tanganmu bagi mereka agar sukacita mereka pada ulang tahun mereka Tuhan sempurnakan kami yakin dan percaya bahwa umur panjang berasal dari Tuhan maka Tuhan senantiasa memberkati jemaah kami juga berdua buat jemaah Tuhan yang sakit kerana Tuhan memberkati setiap obat yang mereka makan memberkati setiap fasilitas rumah sakit memberkati setiap keluarga mari Tuhan jamah mereka yang sakit dan sembuhkan mereka sebab tiada mustahil bagi Tuhan Tuhan senantiasa memberkati panitia natal yang telah terbentuk jika gerejamu pada minggu depan akan memasuki minggu-minggu apen dan selanjutnya untuk perayaan natal Tuhan memberkati setiap kegiatan gerejamu maka kami akan bersuka cita dan berterima kasih karena Tuhan memampukan panitia mempersiapkan perayaan natal menjemput kelahiranmu dengan begitu indah terima kasih Bapak dalam Yesus Kristus berkati seluruh jemaat Tuhan kerana Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka bahkan Tuhan menambah-menambahkan berkat melimpa bagi setiap jemaat ke dalam tangan tengah sihanmu kami serahkan seluruh gerejamu biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya inilah doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan dulu selamat kami Amin